Pemirsa Ketua KPU Umi Wahyuni diberhentikan dari jabatannya, namun Umi menyanggah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Setelah pembacaan putusan pemberhentian Umi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jawa Barat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Umi Wahyuni menyebut jika dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Umi belum menerima surat pemberhentian dari KPU RI. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, dirinya tidak mengetahui jika ada yang melaporkan ke Gakundu. Meski demikian, Umi menyanggah atas putusan DKPP terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Saya sebagai pribadi sangat menghormatin keputusan dari DKPP selaku lembaga kode etik penyelenggara. Dan saya sudah melakukan dua kali persidangan, saya sudah membaca putusan dari DKPP yang saya lihat tidak ada satupun sebenarnya yang saya dinyatakan melanggar dari kode etik tersebut. Saya tidak tahu kenapa putusannya sedemikian rupa, tetapi secara pribadi dan secara personal, saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nanti ketika sudah ada putusan dari KPU RI, insya Allah saya akan melakukan banding terkait dengan apa yang diputuskan oleh DKPP melalui PTUE. Sementara Komisioner KPU Jawa Barat, Abdullah Syafi'i, memastikan bahwa proses tahapan pilkada yang sedang berjalan tidak akan terganggu. KPU Jawa Barat tetap solid dan menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI karena bersifat final dan mengikat. Kami memastikan dulu tidak akan mengganggu tahapan yang sekarang sedang berlangsung untuk tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun tahapan yang berlangsung di kabupaten kota sekarang. Saya kira kita punya sistem, kita punya personil, kita punya tim sekretariat yang tangguh, kita juga ada tim KPU juga yang masih tetap utuh bertujuh. Kita akan tetap menelenggarakan duruh tahapan itu sebaik-baiknya. Diberitakan sebelumnya, DKPP memutuskan Umi Wahyuni untuk diberintikan dari Jabatan Ketua KPU Jawa Barat dikarenakan melanggar kode etik. Putusan ini diumumkan pada hari Senin kemarin. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Erfan David dan Mif Tahudin, AINews melaporkan.